Penerjun payung dari Korps Marinir TNI mendarat darurat di pekarangan rumah warga di wilayah Ciganjur, Jakagarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Februari 2023. Ketua RT 007 RW1 Ciganjur M. Idris yang juga saksi menuturkan insiden itu terjadi saat hujan teras disertai angin kencang melanda Ciganjur. Idris mengatakan mulanya ia mendengar suara teriakan anak-anak sekolah saat angin kencang melanda kawasan tersebut. Mendengar teriakan anak sekolah Idris yang saat itu berada di lantai atas rumahnya seketika turun dan melihat peristiwa yang terjadi. Pekarangan rumah dokter itu memiliki luas sekitar 3 meter dan terdapat pagar rumah yang terbuat dari besi. Namun Idris menyebut penerjun payung TNI tersebut tak tersangkut di pagar besi. Penerjun payung berhasil mendarat di tanah meskipun parasutnya tersangkut di pohon palep. Menurut Idris, penerjun payung itu juga tak mengalami luka dan dalam kondisi sehat. Idris mengungkapkan bahwa sang penerjun tak mengetahui ada perubahan cuaca yang begitu drastis. Oleh karena itu, ketika melakukan penerjunan, prajurit TNI tersebut mengalami kesulitan untuk mengendalikan laju parasutnya. Perjun payung ketinggalan satu, tujuh lagi hujan angin. Turun kemana dia tuh? Terima kasih telah menonton! Ya Allah, Bapak tentara, Bapak tentara selamat ya! Ya Allah!